hey guys what's going on welcome back to crypto apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aduh ini kumis nutupin mulut gue hari ini hari Sabtu tafel 25 Maret 2023 ya kemarin kan kita sudah menganalisakan 2 sinyal ya guys gue memberikan 2 sinyal bitcoin kepada temen-temen diantaranya kan ada 2 support yang kita perlu perhatikan dan ternyata berhasil nah hari ini kita akan mereview technical analysis terus data ongen dan juga beberapa berita yang sudah gue buat diringkas di website crypto hell ini oke tanpa banyak banyak lagi kita akan mereview dulu nih guys beberapa berita yang menurut gue highlight dan penting juga untuk komunitas-komunitas apalagi temen-temen yang punya favorit token atau koin ya guys ya kayak misalkan contoh ripple versus SEC ini tuh ngebahas tentang prospek apakah si ripple ini akan menang terhadap si SEC terkait dari kasusnya kemarin nah disini memang Monica Long itu dia memberikan statement temen-temen bahwa mereka itu optimis kalau ripple itu akan menang lawan SEC nah temen-temen juga bisa melihat beritanya di dalam sini karena gue juga memberikan beberapa link yang memang ada korelasinya dengan si kasus ini yang pertama berarti dari pengacaranya si ripple dan kedua dari pihak regulator nah terus kalau disini sih ya ini gak tau penting atau enggak cuman gue rasa juga penting buat temen-temen Terra Labs atau Raluna karena kan masih banyak juga community yang mendukung Dokwon atau Terra Labs kan biar bisa lebih berkembang nah ternyata kemarin itu disaat Dokwon dan juga rekannya itu datang ke sebuah negara ternyata dia menggunakan berkas palsu terus dia kena kasus disitu juga nah kalau disini memang ada video yang memperlihatkan Dokwon itu di Borgol guys sama temennya satunya lagi itu nah terus kalau disini dua hari lalu ini memang menceritakan atau menerangkan kalau Jeremy Powell atau The Fed itu masih memprioritaskan penurunan inflasi jadi ya temen-temen harus tetap hati-hati dan waspada terhadap kenaikan suku bunga karena potensinya kalau memang saat ini ya The Fed itu gak terlalu agresif dalam menekan suku bunga karena memang adanya sentimen negatif yang terjadi di Amerika apalagi The Fed itu kan harus mengakuisisi beberapa bank yang potensinya pilot di sana jadi ya mereka tidak terlalu mengambil resiko untuk menaikan suku bunga nah terus juga kita disini membahas tentang potensi Bitcoin itu trennya masih bullish cuma imbas dari kemarin FOMC masih banyak banget yang bandel untuk taking long buy position itu di level resistance jadi ya kemarin di saat volatilitas harga jam berapa itu jam 1 atau jam 2 malam di saat FOMC itu banyak posisi buy atau long itu yang terlikuidasi nah terus disini ada ini cuma review aja review analisa Bitcoin dan juga apa yang akan dilakukan oleh The Fed di FOMC ini menjelang FOMC sebenarnya ya nah semua teman-teman bisa cek berita-beritanya di cryptohellblocks.wixsite.com ya guys nah teman-teman boleh banget bantu gue untuk komen terus juga love kalau teman-teman memang rasa informatif beritanya teman-teman bisa share ke ya bisa ke Instagram ya atau segala macam ya kerabat dekatnya biar cryptohell ini website-nya engagement-nya naik guys ya nah sekarang kita ke data onchain ini yang paling menarik sih sebenarnya ya merujuk pada kenaikan harga yang saat ini juga ya udah exhausted cuman memang kalau ini short term period ya menurut gue tapi kalau untuk long term period atau mid term periodnya trendnya masih bullish banget nah jadi emang ada beberapa indikator yang kita perlu perhatikan yang pertama exchange reserve setelah itu kita akan lihat inflow dan outflow-nya kita akan fokus kepada matrix 7 hari belakangan aja ya guys jadi satu minggu apakah memang Bitcoin ini tekanan jualnya sudah besar atau belum karena kita melihatkan Bitcoin sekarang hovering atau apa ya hovering tuh ngambang lah harganya stagnant di harga-harga segitu aja sementara demand itu masih kuat untuk menekan harga bergerak naik tapi kalau kita lihat berdasarkan monthly-nya monthly memang kan ada kenaikan cukup signifikan itu mulai bulan Maret 12 kemarin ya sampai dengan Maret tanggal 20 berarti ada kisaran 8 hari kenaikan matrix jadi wajar aja kalau ternyata ada tekanan jual pada harga 27.600 dan ini pun sudah kita bahas di postingan kapan nih ya dipostikan beberapa waktu lalu jadi teman-teman yang memperhatikan di analisa kita waktu itu kalau nggak salah itu ada di sini ya nah data onchain itu yang ini dia nah berarti kita sudah antisipasi kalau ternyata memang dan ternyata valid bahwa harga tertolak di sini ya wajar aja karena ini short term holder yang banyak menjual nah sekarang kan kita lihat ada penurunan berarti market sentimentnya saat ini tidak agresif untuk mentransferkan bitcoin-nya dari wallet ke dalam exchanger tidak seperti 10 hari 8 hari belakangan ini ya nah jadi ya kita masih ada nafas lega lah cuman memang harus didukung dengan bitcoin outflow-nya yang juga naik ya guys kalau ternyata bitcoin outflow-nya naik maka bitcoin yang dibeli dan ditransfer balik ke wallet dari exchanger itu besar jadi ada akumulasi sekarang kita lihat outflow-nya nah kalau untuk outflow sendiri teman-teman nih kalau mau melihat akumulasi per bulan itu lebih besar dibandingkan distribusi bulanannya teman-teman harus ngitung ya jadi kan di sini ada 1M nih nah jadi di sini dihitung nih kan ada tulisannya exchange outflow buka kurung total itu dia jumlah poin yang sudah ditransfer keluar dari exchange terus dihitung nih ini ditambah ini ditambah ini sampai dengan 30 hari mendatang jadi teman-teman bandingkan outflow-nya dan juga inflow-nya bagaimana kalau ternyata setelah teman-teman hitung outflow itu besar dalam sebulan terakhir maka potensi bulan depannya itu bullish nah jadi berhubung gue juga belum menghitung jadi gue belum bisa memperkirakan untuk sementara ini apakah outflow itu lebih besar atau justru inflow itu jauh lebih besar nah cuma kalau kita lihat-lihat berdasarkan beberapa hari belakangan tanggal 24 lah ya mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 kemarin ini kan ada kenaikan yang cukup signifikan dari akumulasi atau nilai transfer bitcoin keluar ke wallet jadi ini 40,671 atau 40.671 bitcoin sementara disini 41.977 bitcoin kalau untuk hari ini memang belum selesai datanya jadi ini masih bisa naik banget ya guys kalau ternyata ini bisa lebih besar transaksi keluar bitcoinnya dibandingkan 2 hari kemarin kalau ini tinggi dia maka valid pada harga-harga saat ini ada bitcoin yang diakumulasi cuma kita belum bisa pastikan apakah memang akumulasi ini untuk dibeli jangka pendek scalping lalu dijualnya di beberapa harga terdekat saat ini atau justru diakumulasi untuk jangka panjang oke jadi kalau untuk inflow berarti bitcoin yang masuk ke dalam exchange ditransferkan dari wallet oleh para holder nah sementara tanggal 23 itu kan dia 41.600 sementara di tanggal 24 kemarin 32 ada penurunan yang cukup signifikan jadi gue harap hari ini bitcoin inflow atau bitcoin yang masuk ke dalam exchange itu juga pun kecil biar kita bisa duga bahwa akumulasi saat ini pun ya lebih besar dibandingkan distribusinya gitu ya guys nah kalau untuk yang tinggi-tinggi ini dia distribusi coin untuk dijual guys ya wajar aja sih ada kenaikan pasti akan ada kenaikan inflow juga karena return shoulder atau ya bisa scalper atau swing trader itu siap-siap untuk menjual bitcoin kan karena harga udah mulai naik ya ini dari sentimen atau reaksi market spot yang bisa kita lihat informasinya dari exchange flow nah kalau untuk dari sini sih teman-teman lihat dari MPI ya MPI flow indicator MPI kalau untuk saat ini sebenarnya sih ya belum signifikan sih garis ber-MPI juga masih di sini-sini aja cuman ya tetep harus waspada ya guys karena walaupun MPI itu berada dekat di angka berwarna hijau kok angka berwarna hijau sih garis berwarna hijau maksud gue berarti kan tandanya si miner ini kan masih akumulasi bitcoinnya di dalam walletnya mereka nah cuma berhubung sekarang juga nilainya lebih besar dibandingkan swing low lainnya yang ada disini ini kan dia minus 0,5 terus dia 0,52 ini makin lama makin naik maka probability-nya adalah sudah ada aktivitas yang cukup lumayan pada akhir bulan ini ini oleh para miner di dalam exchanger jadi ya kita lihat-lihat aja sih sebenarnya berhubung juga akhir bulan takutnya dibutuhkan dananya untuk OPEX ya untuk operational expenses jadi ya kita harus antisipasi para miner itu menjual atau mentransferkan bitcoinnya mereka nggak kayak gitu ya guys nah terus kita melihat di market indicator sih nggak usah lah ya eh kita lihat dari FATIF dari FATIF kita lihat open interest sebenarnya kita udah bisa analisi sendiri sih melihat dari harga spot yang lebih mahal sekarang dibanding harga perpetual justru itu memberikan nilai dari sisi positif lah buat kita untuk memberikan dugaan bahwa para trader atau investor sekarang masih berdagang di spot market gitu ya dibandingkan berspektuasi di derivatif ya untuk beberapa saat sih sebenarnya masih akan tetap ada yang masih beli atau membuka kontrak berjangka di future yaitu adalah hal yang wajar gitu ya cuman untuk sementara ini justru market masih positif banget menyambut bullish trendnya bitcoin jadi ya wajar kalau ternyata open interest atau pembukaan kontrak berjangka untuk di future marketnya juga nggak terlalu signifikan kayak gitu ya guys selama harga spot masih lebih mahal potensi bull itu masih besar gitu ya guys ya oke ini untuk onchain datanya dan teman-teman juga bisa melihat insight yang ada di sini teman-teman bisa lihat di quicktake ini gua akan selalu bikin postingan di sini juga cuman berbahasa Inggris jadi buat teman-teman yang mau dukung gua untuk mendapatkan engagement di CryptoKwan biar ada centang birunya di sini ya terus gua mendapatkan fitur premium jadi disupport sama mereka fitur premium kayak misalkan contoh pro chart di sini pro chartnya jadi gua bisa buka banyak indikator onchain tanpa gua harus bayar dan teman-teman juga kalau gua jadi verified author kan teman-teman juga terbantukan karena nggak perlu subscribe CryptoKwan atau Glassnode kan jadi bisa udah gua bantu analisa yang sudah kita bahas gitu ya ini kemarin ngomongin tentang ini kapan ya oh ini future liquidation terus ada sinyal di sini juga kemarin ini berbahasa Inggris guys ini ya kemarin sinyalnya dan ini udah hit target nah jadi kalau untuk tackle analisisnya gua sebenernya nggak berat ke sini ya karena ekspektasi gua Bitcoin itu masih bull jadi gua harap sih Bitcoin itu tidak korektif wave seperti ini ABC karena kalau ABC seperti ini potensinya korektif setelah ini akan cukup dalam gitu ya jadi gua akan berfokus pada skenario 2 nya nah skenario 2 nya seperti apa ini teman-teman bisa hide dulu nah kayak gini ya jadi ini kita bisa declare kan disini yang warnanya koranya ini namanya minute degree ini yang ini menit degree dan disini kan udah 1 2 3 4 dan 5 berarti sudah menyelesaikan 5 gelombang menitnya berarti bisa kita simpulkan ini adalah 1 dan 2 dari apa dari minor ini minor nah gitu kita ganti berwarna putih seperti ini ya ini minornya jadi masih ada potensi bahwa Bitcoin itu masih ada di first wave dari impulsifnya nah setelah ini berarti kalau udah ketemu koreksi 2 kita akan ketemu wave 2 dan 3 yang lebih bullish jadi teman-teman harus gunakan kesempatannya nih untuk mencari wave 2 nya untuk sementara ini kalau kita lihat pada time frame 4A 4A itu kan dia supportnya adalah MA50 pada time frame 4A sekarang itu harganya MA50 27211 mana skill lainnya ini gue hilangin dulu ya terus juga supportnya adalah MA200 pada time frame 1H cuma kalau kita merujuk kepada harga atau structure yang terkonsolidasi seperti ini dan juga ada shadow disini ya shadow ini kita sebutnya noise karena tinggi banget di perpetual nggak ada nih guys justru ini di harga spot di bitstamp kayaknya kalau di binance pun nggak ada nih nah ini sub minute degree nya ya guys wajar aja kalau pada range sementara ini di sub minute nya Bitcoin itu dia terkonsolidasi maka kalau dilihat-lihat dari polanya atau patternnya sih seperti bearish penan jadi gue harap teman-teman waspada terhadap area konsolidasi yang ada disini kalau mulai dari sini mungkin teman-teman ada yang paham juga ya oh bang ini diamond pattern atau bisa berpotensi head and shoulder head and shoulder yang mana? ini bisa dari left shoulder nya ini head nya ini right shoulder nya bisa kalau diamond ya diamond pattern kayak gitu kan cuman kita fokus disini aja karena ini kan wave 4 dan ke 5 ini dia area konsolidasinya terus potensi penurunan kemana? potensi penurunan itu paling dekat berarti kesini ya guys nah teman-teman lihat 25.284 dan 24.193 ini juga bertepatan di harga-harga ini ada support yang kita perlu perhatikan nah disini gitu ya jadi potensi bitpoint untuk testing pada range ini itu sangat besar maka teman-teman harus melihat mungkin potensinya dekat-dekat harga MA ini nih MA200 pada time frame 3H 25.217 tapi ya tetap ya teman-teman fokusnya kesini aja nih 382 Fibonacci dan juga Fibonacci 0.5 24.193 sebagai level support nah ini pun mendukung area resisten kita kemarin nah yang disini dia yang berwarna merah ini nih yang panjang mendukung area resisten kemarin yang susah ditembus jadi area testing lagi kan terus dia baru naik jadi ini area testing banget nih tapi memang untuk saat ini gue belum bisa menghitungkan si harmoniknya ini kan area korektif berarti ya berarti kandang babi itu kayak gini dia jadi ini area korektifnya gue belum bisa menghitungkan untuk si harmonik patternnya cuma kalau ini sih udah bisa menjadi X nih ini dia ya ini menjadi X maka kan kita cari A nya A nya cari B nya cari C nya cari D nya bisa potensi seperti ini gitu ya jadi ini area konsolidasi juga hitungannya seperti itu dia guys cuman untuk sementara ini balik lagi ya belum bisa dihitungkan karena kita belum melihat A nya kalau udah lihat A nya B B C sama D nya itu gampang yang di analisain nah kalau ntar ternyata eh ternyata kalau ternyata memang betul valid ini adalah level support nya maka kita validasi ya ini adalah wave 2 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu dia nanti ya mudah-mudahan sih bisa seperti ini ya nanti di spot mungkin kayak gini dia disesuaikan dulu PNL nya top loss di berapa top loss kalau teman-teman lihat 20% ke daleman ya teman-teman sesuaikan aja berdasarkan resikonya rasio teman-teman berapa 10% pun masih wajar-wajar aja sih sebenernya ya nah potensi 34 yang paling deket berarti disini ya guys mana itu dia rectangle nah weekly nya disini dia berarti nah disini dia lumayan lu guys dapetnya 100% lagi karena kan kalau akan merujuk berdasarkan kenaikan ini kenaikan itu 300%-an tuh ya 300%-an jadi ya wajar aja kalau ternyata harga itu naik 300%-an dari harga ini ah 200 lah 200% kalau 300% nyampe topnya disini dia kocak juga sih ajar ya kalau nyampe 60.000 lagi kocak banget sumpah gak ada obat emang ini 34 tapi ya kalau dihitung-hitung impulsif ini masih spekulasi ya nah ya mungkin kayak gini kali ya gitu ya mungkin bisa jadi bisa aja ke 69.000 lagi topnya atau justru nanti kita hitungin lagi lah biar gak spekulan banget tapi yang pasti 34 sih potensinya kesini kalau ternyata wave 2 nya disini ini dia ya guys untuk si skenario kedua berarti ya ini kita bisa hide dulu terus kita balik yang kesini berarti mana tadi ini wave C gitu nah disini kan dia wave C itu bukan yang ini ya 3100 bukan cuma yang disini dia fibonacci 1618 di harga 28.000 wave C nya jadi sebenarnya gue tempuk-tempuk guys ini wave 5 ini wave 5 ini wave C nya gitu tempuk-tempuk biar dekat nah kalau seperti ini yang sangat beresiko menurut gue karena potensinya akan down downnya itu kemana guys downnya itu berarti menutup gap yang paling dekat itu gap kan ada disini ya nah gapnya itu 21.000an nah disini dia 21.000 21.55 jadi kalau kita hitung untuk short position nya ini gue gak ada signal short ya sebenarnya ya tapi kita ngitung-ngitung aja persentasenya berapa nah disini dia sekitar 27%an lah sampai 20.800an disini dia ada block ada block nah disini dia ada block jadi teman-teman hati-hati sama level supportan disini paling dekat disini dia 20.900an sampai 19.965 cuman ini belum ketahuan ya apakah naiknya sampai dengan berapa justru gue waspada banget kalau dia turun sampai dengan sekian potensi untuk naik itu udah sangat-sangat exhausted banget sih ya jadi gue gak akan expect bahwa jadinya kayak gini gitu ini kayak gini jadi ya kayak logo apa ya kayak logo sepatu ini kan dia 1618 jadi penurunan itu bisa 0.886 0.886 itu berarti 16.000an disini juga ada block nih teman-teman block ini delete time frame ya nah ini ada block range-nya itu 16.300 15.500 block itu dia menjadi support naik tolak lagi support naik tolak lagi support baru dia naik jadi potensi penurunan sampai sini ya kalau kayak gini berarti ini area konsolidasi guys ini area konsolidasi ini fake out berarti maka masih panjang banget harga bitcoin bergerak atau terkonsolidasinya disini sampai nanti ketemu bullish atau justru ntar dia turun gitu cuman kalau dilihat dari bottom harga sekian sih dengan kenaikan performa yang bagus banget dalam beberapa pekan terakhir gue rasa sih kalau pun turun kesini ini akumulasi sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat week of accumulation ya teman-teman bisa pelajarin week of trading atau week of akumulasi ini dia guys untuk si bitcoin dan bitcoin gap CME nah itu ya guys yang bisa gue sampaikan siang ini terima kasih banyak buat teman-teman teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai I do really appreciate it dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung di channel crypto hell di youtube terus di telegram terus juga sudah follow tiktok gue juga sangat sangat berterima kasih buat teman-teman buat teman-teman yang mau bantu gue untuk bayar domain tiap bulan ya teman-teman bisa donasi di USDT disini terus teman-teman bisa menggunakan Saweria kalau untuknya Saweria teman-teman bisa pakai ini dia barcode yang ada sebelah sini sebelah kiri atas digali-scan aja oke ini ya guys nanti gue akan kasih insight lagi buat teman-teman tentang technical analysis bitcoin dan juga teman-teman ya terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan saya gue Fahimuhammad kalian jangan sakit-sakit ya terus karena sehat atau mahal I'll see you guys on the next video peace out selamat menikmati